Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU jadi tim terbanyak sumbang 4 pemain di Timnas Brazil. Manchester United menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain ke squad Timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Dari 26 pemain yang dibawa berhasil ke Qatar, 4 diantaranya adalah pemain setan merah. Dari daftar yang sudah diumumkan Tite, Manchester United menyumbang pemain paling banyak ke Timnas Brazil. Ada 3 pemain di squad United musim 2022-2023 yang dibawa berhasil ke Piala Dunia 2022 nanti. Sedangkan, 1 pemain lain kini tengah dipinjamkan ke klub lain, yaitu Alex Tells. Baikiri 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan United, namun musim 2022-2023 ini, Alex dipinjamkan ke Sevilla. 3 pemain United akan membela berhasil di Piala Dunia 2022 adalah Fred, Casemiro, dan Anthony. Bagi Anthony, Piala Dunia 2022 akan menjadi momen spesial, sebab ini adalah Piala Dunia pertama bagi pemain 22 tahun. Sedangkan Fred dan Casemiro sudah pernah ambil bagian di Piala Dunia 2018 yang lalu. Biasanya, squad Timnas Brazil banyak diisi pemain yang bermain untuk klub La Liga atau Serie A. Namun, untuk edisi Piala Dunia 2022, Serie Kau bakal cukup kental dengan nuansa Premier League. Mulai dari keeper hingga penyerang, ada pemain Brazil yang kini bermain di Premier League. Angel Gomez punya keinginan kembali ke Manchester United Gelandang Lil, Angel Gomez mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali ke Manchester United suatu saat nanti. Bagi Gomez, United adalah rumah bagi dirinya. Angel Gomez bergabung dengan Manchester United pada usia 6 tahun, namun pada Juni 2020 dirinya dilepas oleh Setan Merah usai hanya mencatatkan 10 penampilan di tim utama di bawah arahan oleh Gunnar Schokcher. Setelah itu, Gomez memutuskan untuk bergabung dengan Lille. Pada musim 2020-2021, Gomez menjalani masa peminjaman di Buah Vista. Namun, setelah kembali ke Lille, dia menjelma menjadi salah satu andalan tim asal Perancis tersebut. Belakangan, Gomez menceritakan proses kepergiannya dari Man United. Gomez mengaku sangat berat untuk meninggalkan MU, namun dirinya memutuskan bergabung dengan klub lain karena membutuhkan menit bermain. Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Pujar Gomez kepada leg WP ketika ditanya tentang keputusannya meninggalkan United. Apakah saya memiliki keinginan untuk kembali suatu saat nanti? Tentu saja, klub ini adalah rumah bagi saya. Saya akan bahagia jika bisa kembali, tapi Anda tak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam dunia sepak bola. Saya harus menjaga kaki untuk tetap menyentuh tanah dan terus bermain, serta memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Pungkasnya Kabar baik, gelandang Benfica ini siap dijual. Liverpool dan Man United telah diberitahu bahwa gelandang ini akan berada di pasar transfer musim depan, gelandang yang punya potensi menjadi bintang. Pada umumnya, Premier La Liga menawarkan nilai yang lebih besar daripada membeli pemain dari La Liga atau Serie A misalnya. Tentu saja, penawaran yang lebih besar bisa didapat jika dibandingkan dengan membeli dari klub Liga Premier itu sendiri. Salah satu pemain hebat berikutnya yang tampaknya ditakdirkan untuk pindah dari Portugal ke Inggris adalah Enzo Fernandes. Benfica mendatangkan gelandang Argentina berusia 21 tahun dari River Plate selama musim panas. Manchester United tertarik saat itu meski mengalihkan perhatian mereka ke area lain setelah mendaratkan Christian Eriksen dan Casemiro. Fernandes dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Portugal. Dia bermain di lini tengah, bagus dari segi defensif dan ofensif permainan. Dia diberikan debut seniornya di Argentina pada bulan September dan diperkirakan akan tampil untuk negaranya di Qatar. Jelas, Fernandes adalah superstar yang sedang dalam berkembang dan masa depan jangka panjangnya akan terletak di Liga yang lebih besar dari Portugal. MU disebut menaruh minat pada Miguel Almiron Agen Miguel Almiron, Daniel Campos mengungkapkan bahwa Manchester United dan Arsenal termasuk di antara sejumlah klub yang sebelumnya tertarik pada pemain sayap Newcastle United tersebut. Pemain asal Paraguay itu hanya mencetak 9 gol dalam 100 penampilan pertamanya untuk Newcastle di Premier League dan membutuhkan 26 pertandingan Liga untuk membuka keran golnya untuk The Magpies. Almiron tidak pernah mencetak lebih dari 4 gol dalam satu musim Premier League sebelum secara luar biasa mencetak 7 gol dalam 13 pertandingan musim ini, 6 di antaranya dibuat dalam 6 laga terakhir. Sang Agen Daniel Campos kini membahas kelayannya di sebuah stasiun radio di Paraguay dan membocorkan sejumlah klub yang sebelumnya tertarik dengan pemain berusia 28 tahun itu. Miguel Almiron adalah pas sepak bola yang berubah dari kurang menjadi lebih, sekarang dia adalah pas sepak bola yang lebih lengkap, kata Campos kepada stasiun radio Paraguay ABC Cardinal. Ada minat yang ditunjukkan oleh Manchester United pada Miguel, tetapi mereka tidak pernah mengajukan penawaran. Arsenal dan Southampton menawarkan langkah pinjaman untuknya, tetapi kami tidak ingin kesepakatan pinjaman. Kontrak Almiron bersama Newcastle masih menyisakan 2 tahun lagi setelah bergabung dari Atlanta United dengan biaya sebesar 21 juta ponsterling rekod transfer klub saat itu. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.